Keluarga korban tragedi Kanjuruhan menuntut pengembalian G13 di Stadion Kanjuruhan seperti semula. Mereka menganggap pembongkaran melanggar kesepakatan tanggal 28 Mei tahun 2024 dan meminta agar PT. Waspita Karya dan pemerintah segera mengembalikan bentuk G13. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan melakukan pendudukan di lokasi pembongkaran. Sport Channel coba merangkum tuntutan keluarga korban tragedi Kanjuruhan atas pembongkaran G13 sebagai berikut. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan menuntut G13 dikembalikan seperti semula. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan mengunjungi Stadion Kanjuruhan yang sedang dibongkar. Mereka meminta agar G13 dikembalikan seperti semula, karena pembongkaran ini dianggap melanggar kesepakatan tanggal 28 Mei tahun 2024 yang melarang adanya pembongkaran. Tuntutan ini adalah keputusan bersama YKTK setelah kami mengunjungi G13 hari ini, kata Ketua Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan, YKTK, Devi Atok Yul Fitri, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Keluarga korban menuntut PT. Waspita Karya mengembalikan G13 dalam waktu 5x24 jam, dan meminta pemerintah Kabupaten Malang dan Forkopinda untuk mengembalikan G13 sesuai kesepakatan tanggal 28 Mei tahun 2024. Mereka juga menuntut penghentian renovasi Stadion Kanjuruhan sampai G13 dikembalikan seperti semula, serta menyatakan ketidakpercayaan pada pihak yang berjanji tidak akan membongkar G13 pada tanggal 28 Mei tahun 2024. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan melakukan tindakan pendudukan di lokasi pembongkaran G13, tambah Devi. Kesepakatan tidak membongkar G13 ini dilakukan agar lokasi tersebut bisa digunakan untuk berdoa dan berziara oleh keluarga korban setiap minggu. Terima kasih telah menonton!